Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Pendemi Growth Sebab wadah untuk kita tumbuh bersama Ke arah yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman Sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita Namanya Uber Alias ulasan berita Oh iya Untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu Video saya sebelumnya Agar pembahasannya bisa berkesinambungan Linknya sudah saya cantumkan Di box deskripsi ya Teman-teman Berikut saya akan menyajikan Ulasan berita mengenai Erupsi Gunung Semeru Teman-teman Sebanyak 1.979 jiwa Mengungsi di 11 titik Setelah terjadi awan panas guguran Atau APG Dan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Api Semeru Minggu 4 Desember 2022 Sejak pukul 0246 WIB Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi Telah menaikkan status Gunung Api Semeru Dari level 3 atau siaga Menjadi level 4 atau awas Kemudian turun kembali ke level 3 Dikutip dari BNPB Fenomena APG Terus terjadi dengan jarak Antara 5 sampai 7 km Menurut Kementerian ESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Sumber awan panas guguran tersebut Berasal dari ujung lidah lava Yang berada di sekitar 800 meter Dari puncak atau kawah Conggring Seloko Hingga berita ini diterbitkan Belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa Hingga kini tim gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang Basarnas TNI Polri Relawan dan Lintas Instansi terkait Terus melakukan upaya penyelamatan Pencarian Dan Evakuasi Sementara di sisi lain Jepang telah mencabut peringatan kemungkinan tsunami Yang dipicu oleh erupsi gurung smeru di Indonesia Minggu 4 Desember 2022 Pembaruan tersebut disampaikan Badan Meteorologi Jepang Setelah sebelumnya memperingatkan adanya kemungkinan tsunami Lembaga penyiaran publik NHK mengutip Badan Meteorologi Jepang Menyampaikan bahwa tidak ada tampak tsunami dari erupsi gunung berapi di Indonesia Sebelumnya letusan gunung smeru menuai perhatian BMKG Jepang Karena letusan gunung tersebut berada di bawah laut skala besar Tonga di Pasifik Selatan Yang berkemungkinan akan menyebabkan perubahan tingkat pasang surut di Jepang Seandainya letusan besar terjadi Maka tidak menutup kemungkinan Akan terjadi tsunami Yang disebabkan oleh air pasang yang naik Karena perubahan tekanan atmosfer yang tiba-tiba Walaupun demikian Hal ini masih dalam penyelidikan BMKG Jepang Namun jika seandainya letusan gunung smeru Meluarkan gumpalan vulkanik mencapai 15 km di atas tanah Maka BMKG Jepang akan merilis informasi lebih lanjut Nah teman-teman Sampai disini dulu Ulasan berita mengenai erupsi gunung smeru Oh iya Untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar Setelah itu ini Boleh langsung tulis di kolom yang tersedia Jangan lupa untuk tetap disclaimer on Pelajarin dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui Satu lagi teman-teman Jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya Sudah bisa dipesan loh Bagi teman-teman yang berminat beli buku Atau ingin belajar menulis buku Bisa tulis pesan di kolom komentar Atau DM saya di Instagram At Dona Marienda Jangan lupa follow akun saya juga di TipTipTV Dan blog saya di ZonaDona.com Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax